Erelim atau dikenal juga dengan nama Erelay adalah ras angelic humanoid enam densitas yang mendiami planet Eros, sistem bintang hamal, Alpa Arietis. Erelim memiliki wujud humanoid berwarna magenta transparan seperti kristal tapi sebenarnya bukan kristal, beraura merah dan ungu, tubuh tinggi dan tegap berotot seolah mengenakan zirah. Kepala mereka besar dan lonjong, mata lebar berkobar-kobar, tidak punya hidung ataupun mulut. Mereka berkomunikasi dengan telepati dan sangat baik dalam telekinesis. Bangsa ini merupakan ras petarung atau ksatria, mereka didesain untuk itu. Kekuatan dan ketangkasan mereka amat ditakuti, terutama oleh para reptilian negatif. Salah satu kemampuan yang mereka miliki adalah memanifestasikan senjata apapun dari udara. Itu bisa senjata apa saja dan pastinya sangat mematikan. Ini membuat mereka tidak membutuhkan senjata konvensional yang terkesan terbelakang bagi mereka. Namun demikian, mereka bukan makhluk yang mampu hadir di manapun dalam sekejap mata, baik dengan teleportasi atau portal dimensi. Oleh karenanya, mereka mengembangkan kapal induk yang membantu mobilitas mereka ke berbagai penjuru. Kapal induk itu berbentuk seperti cincin. Itu tadi sedikit ulasan mengenai bangsa Erelim. Sekarang saya akan membahas mengenai asal-usul mereka. Pencipta bangsa Erelim adalah bangsa Ashokbia dan Bodara. Artinya mereka masuk ke golongan Kadesyah. Dua bangsa pencipta itu mendesain mereka sebagai pasukan penjaga atau pelindung semesta harmonik dari serangan yang mungkin datang dari semesta kekacauan. Tugas mereka adalah memastikan tidak ada dark force yang secara berlebihan ada di sistem semesta harmonik. Mereka ibarat antivirus yang melindungi sistem dari virus, yang mana merujuk kepada dark force. Sekilas mengenai semesta kekacauan. Apa itu sebenarnya semesta kekacauan? Mungkin kalian yang mendalami okultisme akan mengira bahwa semesta kekacauan itu adalah sitra ahra atau dikenal juga sebagai sitra desmola. Tapi, bukan. Semesta kekacauan bukanlah sitra ahra. Jika kalian melihat bagan sitra de kedusya dan sitra desmola, sitra de kedusya adalah pohon bagian atas dan sitra desmola adalah pohon bagian bawah. Itu adalah pohon yang sama dari dua perspektif berbeda. Jika sitra de kedusya adalah semesta harmonik, demikian juga sitra desmola. Hanya saja keduanya ada pada realitas yang berbeda. Semesta kekacauan adalah sisi lain dari pohon-pohon tersebut. Bayangkan seperti ini. Kalian memegang selembar kertas gambar, lalu kalian menarik sebuah garis horizontal membagi kertas menjadi dua bagian. Pada bagian atas kalian menulis A1 untuk sitra de kedusya, A2 untuk sitra desmola di bawahnya. Itu adalah gambaran semesta A, semesta kausal dan semesta akausal. Saat ini kita berada di semesta kausal atau semesta harmonik. Lalu, di mana letak semesta kekacauan? Semesta kekacauan ada pada halaman lain dari kertas tersebut. Sekarang kalian mengamati bagian lain dari kertas gambar tadi. Kalian menarik garis yang sama dan menamai B1 untuk bagian atas dan B2 untuk bagian bawah. Dua bagian inilah yang dinamakan semesta kekacauan. Semesta B1 adalah antitesis bagi semesta A1, semesta kita. Sedangkan, semesta B2 adalah antitesis bagi semesta A2. Karena merupakan sebuah antitesis, maka natur mereka adalah kebalikan dari semesta utama, A1 dan A2. Semesta B1 adalah semesta kekacauan bagi semesta A1. Ia hanya berupa materi gelap dan energi gelap. Sedangkan semesta B2 adalah semesta kekacauan bagi semesta A2. Ia hanya berupa dimensi yang tersusun dari energi ether. Bagi kita, energi dari semesta B1 adalah kehancuran. Di sisi lain, ketika energi ether memasuki semesta A2 alias alam akausal atau sitradesmola, maka itu akan menjadi pertanda terjadinya alam kausal. Alam akausal menyerap energi ether, karena naturnya memang reseptif dan feminin sedangkan ether itu maskulin. Di situ terjadilah transmutasi, lalu alam akausal akan mentransmisikan energi ether sehingga terciptalah ledakan Big Bang yang menjadi awal mula terbentuknya alam kausal. Baiklah, sepertinya pembahasan ini malah melenceng jauh. Kita kembali ke bangsa Erelim. Bangsa Erelim tidak bereproduksi, tidak pula mengenal konsep pernikahan atau penyatuan. Mereka makhluk tak bergender, namun secara morfologinya tampak sangat maskulin. Rentang hidup mereka berkisar antara 2000 hingga 5000 tahun bumi. Meskipun mereka dapat hidup sangat lama, mereka tetap bisa mati oleh sebab-sebab tertentu. Kata mati sebenarnya tidak tepat bagi mereka, karena saat mati mereka terurai dan benih jiwanya akan dirawat hingga tumbuh menjadi individu baru. Untuk kasus-kasus tertentu, mereka yang mati akan bereinkarnasi. Namun, ini adalah fenomena yang jarang terjadi. Sebagai pasukan perlindungan, sudah barang tentu mereka dihadapkan pada banyak peperangan. Salah satu perang itu pernah terjadi di bumi. Ketika itu, mereka diperintahkan oleh Dewan Malahim untuk mengurus kekacauan yang disebabkan oleh para malahial di matriks bumi. Tentu saja pertempuran tidak terjadi di alam material, namun alam eterik planet bumi. Perang itu amat dasyat, bila tidak ada intervensi Dewan Pengawas Peradaban, matriks bumi bisa hancur, sehingga malah menambah kekacauan. Peperangan itu menyebabkan bencana alam amat parah yang melanda peradaban muria. Malahial terpecah belah, ada yang kabur ke astral Merkurius, bergabung dengan para arkon yang punya agenda sama dengan mereka. Malahial yang tertinggal dibawa oleh para erelim ke alam eterik bawah paling dalam, yaitu Tartarus. Sedangkan mereka yang gugur akan bereinkarnasi sebagai manusia dalam kurun waktu yang tak ditentukan. Terima kasih telah menonton!